Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau bahas sesuatu yang berbeda dari biasanya kalau biasanya saya bahas tentang hukum tentang ketenaga kerjaan kali ini kita mau ngomong tentang kebebasan finansial nah, kebebasan finansial itu apa? jadi kebebasan finansial itu intinya anda gak perlu kerja tapi aset anda menghasilkan uang untuk menutupi segala kebutuhan hidup anda dan masih ada kelebihannya, itu yang dinamakan kebebasan finansial ada juga yang berpendapat adalah pasif income 3 kali dari aktif income jadi katakanlah anda punya gaji 5 juta maka anda dikatakan bebas finansial jika pendapatan pasif anda 15 juta seperti itu bagaimana cara meraihnya, bagaimana cara step-stepnya saya coba mau sharing saja ya karena saya juga masih belum bebas finansial, tapi saya sedang berusaha menuju ke sana kita lanjut ya oke sebelum kita masuk materi jangan lupa kalau kalian yang pengen atau suka dengan update-update informasi hukum kalian bisa download gratis di google playstore tentang aplikasi kita yaitu ngomongin hukum ya, jadi kita lanjut ya jadi ini adalah piramida terkait financial freedom nah, basicnya adalah yang pertama kita harus punya di sisi keamanan dulu ya jadi ada arus cash dan dana darurat arus cash dan dana darurat ini nanti akan saya jelasin lebih detail adalah fondasinya jadi fondasi yang pertama adalah ini yang kedua adalah proteksi ya proteksi ini adalah asuransi atau jaminan nah, kalau dua fondasi ini sudah baik sudah lancar sudah kuat maka lanjut ke tujuan keuangan bisa untuk beli rumah beli mobil atau apa kemudian ada rencana untuk pensiun dan yang terakhir wariskan kepada keturunan anda atau orang yang anda cintai atau keluarga anda seperti itu intinya setiap tahapan dari piramid ini harus kita lewati dan kita selesaikan untuk bisa menyelesaikan satu tahapan ketahapan lain itu harus dilakukan dengan disiplin ya oke jadi seperti itu piramidnya nanti apa yang harus dilakukan nah, oke yang pertama ya yang pertama tentu anda harus punya pekerjaan atau penghasilan lah entah anda jualan online entah anda seorang kerja kantoran entah anda bisnismen apapun pekerjaan anda itu yang penting anda harus menghasilkan dulu katakanlah per bulan anda menghasilkan 10 juta gampangnya seperti itu ya yang pertama dilakukan tentu anda harus membayarkan kewajiban menurut agama anda kalau di islam zakat kalau di non muslim saya tidak tahu apa itu nah silahkan tapi ini anda harus penuhi kenapa? karena kita harus mendahulukan pihak penerima yang memang sudah diatur oleh agama ya jadi ini ada faktor keberkahannya nah seperti yang tadi saya sampaikan fondasi pertama adalah arus kas dan dana darurat katakanlah gaji anda 10 juta maka anda harus punya tabungan yang tidak diutakatik apapun apa namanya keadaannya ya nanti ada keadaan tertentu nilainya harus 10 kali dari biaya hidup bulanan jadi kalau biaya hidup anda 10 dan katakanlah 5 juta ya 50 juta atau kalau mau gampangnya mau safe nya adalah 10 kali dari gaji anda gaji anda 10 juta 10 kalinya 100 juta itu anda harus punya caranya gimana ya anda sisihkan dulu ya anda punya gaji 10 juta anda sisihkan untuk zakat 2,5% atau lebih nah sisanya anda ambil 10% untuk masuk ke keamanan finansial ini ya jadi pertama yang anda harus fokuskan adalah dana daruratnya terlebih dahulu bukan yang lain masalah gaya hidup nah itu nanti saja karena gak akan buat anda kaya itu itu cuma buat anda miskin ya jadi buka tabungan yang khusus tidak diutak untuk dana darurat dana darurat ini di otak-atak hanya ketika benar-benar darurat contoh anda di PHK usaha anda bangkrut atau tiba-tiba keluarga anda butuh atau anda butuh dana rumah sakit untuk operasi yang harus mendesak nah itu anda boleh pakai dana ini selain dari hal itu tidak boleh dipakai ya jadi biarkan dia mengendap perbulan tambahin sampai target anda 10 kali biaya hidup kalau belum mencapai 10 kali biaya hidup anda harus fokus untuk menyelesaikannya nah setelah selesai tahap pertama tahap kedua adalah bayar hutang konsumtif anda kalau anda punya kalau gak punya ya bagus ya hutang konsumtif itu apa ya contoh kartu kredit cicilan motor cicilan mobil ya jadi hutang-hutang kta hutang-hutang yang habis hanya untuk gaya hidup maksimum anda hanya bisa berhutang dengan angsuran sebesar 30% dari gaji anda jadikan gaji anda 10 juta 30% ya anggap saja 3 juta itu maksimum angsurannya selebihnya gak boleh anda harus benar-benar disiplin oke ya kalau tadi semua udah punya dana daurat dan dana daurat juga gak boleh dipakai untuk bayar angsurannya jangan jadi biarkan saja penghasilan bulan anda yang mengangsur dana daurat sudah ada anda dapat ameloseka angsuran jadi 30% dari gaji maka anda bisa lanjut ke tahap fondasi yang selanjutnya yaitu proteksi proteksi ini karena sudah ada namanya BPJS saya sarankan ikut saja BPJS baik kesehatan maupun tanah kekerjaan iuran di sana setiap bulannya atau anda bisa ikut juga namanya DPLK nah atau kalau anda mau yang lebih tinggi lagi preminya anda bisa ikut asuransi nah ini kenapa karena ini untuk meng-cover anda atau keluarga anda sewaktu-waktu sakit sewaktu-waktu harus mengalami operasi dan sebagainya sehingga kalau memang sudah ada perlindungan ini dana daurat anda aman yang penting preminya di PR terus financial basicnya aman ya hutang konsumtif 30% jadi ini kalau anda sudah lewat 4 tahap ini fondasi anda sudah bagus sudah kuat nah nanti dari penisihan yang untuk dana darurat anda bisa alokasikan untuk yang lain seperti itu nah yang kelima tentu anda harus punya tempat tinggal kalau sudah punya dibelikan orang tua atau sudah punya sejak awal itu bagus berarti anda tinggal nanti naikkan tetapi kalau belum punya segera ambil katakanlah hutang anda sudah lunas anda sudah punya keamanan finansial dan sudah anda ikut rutin iuran asuransi atau BPJS maka fokusnya adalah sekarang mencari tempat tinggal jangan cari yang mahal jangan cari yang bergensi cari yang sesuai dengan kemampuan anda ingat ya hutangnya maksimum kalau anda mau KPR utangnya maksimum 30% dari gaji anda cari yang angsurannya 3 juta kalau begitu uang DP dari mana ya dari nabung dari awal seperti itu nah tapi kalau anda tidak mau KPR juga tidak apa-apa anda ngontrak dulu sementara sambil anda menabung itu juga lebih syari kalau di hukum islam karena kalau KPR ada yang bilang itu riba dan sebagainya itu silahkan terserah anda nah anda sudah punya rumah katakanlah anda sudah melengkapi semua seiring berjalannya waktu anda masih punya katakanlah sisa penghasilan anda harus apa ini selanjutnya anda lakukan namanya investasi ya karena anda sudah punya tabungan yang untuk aman hidup anda anda punya perlindungan tidak punya tempat tinggal dimana angsurannya sudah jelas sekarang waktunya adalah berinvestasi boleh tidak beli motor dulu atau mobil dulu ya boleh boleh saja sepanjang rules yang sebelumnya tidak dilanggar dan memang dibutuhkan katakanlah untuk berangkat kerja untuk bisnis itu boleh nah kalau itu sudah terpenuhi anda lakukan investasi investasi yang saya sarankan adalah properti properti tidak harus mahal mahal tidak harus yang miliaran anda bisa mulai dari rumah petak rumah petak dulu yang mungkin harganya tidak terlalu tinggi anda sewakan per bulan katakanlah anda dapat 300 ribu dapat 500 ribu nah itu sudah namanya pasif ini kan atau franchise cari franchise yang sistemnya sudah benar tapi ini bukan franchise yang kita beli barang franchise yang sistemnya sudah benar itu ya seperti Indomart Alfamart seperti itu terus kemudian JNA anda juga bisa seperti itu jangan beli franchise yang sistemnya masih belum jelas dan anda harus bekerja keras karena banyak ya franchise-franchise yang ditawarkan itu hanya menawarkan sebenarnya apa ya bukan sistem cuman menawarkan barang dagangan dia dia harus mengambil barangnya dari franchisor jadi itu gak terlalu inilah gak gak saya rekomen atau kalau anda mau masuk ke pasar modal anda bisa masuk dengan nabung saham atau investasi saham saran saya kalau untuk saham jangan trading karena gak ada orang kaya lewat trading yang ada ya gitu-gitu aja kaya paling ya cuman seberapa yang ada orang kaya lewat saham itu ya investasi cari perusahaan yang memang bagus fundamentalnya terus kemudian bukan perusahaan gorengan nah itu anda bisa belajar dari buku-buku saham atau internet banyak sekali atau kalau bingung milih saham anda pakai reksadana reksadana itu juga jangan sembarangan karena gak semua manager investasi itu bagus gak semua manager investasi itu mempunyai pemahaman yang baik tentang cara mengalokasikan dana cari manager investasi yang memang sudah kredibel anda bisa browsing dan sebagainya kalau saya prepare adalah masuk di property tapi kalau uangnya belum ada untuk property bisa masuk ke saham dulu dengan catatan bukan trading tapi investasi terus alirkan kelebihan atau sisa penghasilan anda untuk investasi ini kunci suksesnya untuk mendapatkan sukses itu kalau anda sudah penuh itu semua dan konsisten terus-menerus memang membosankan jadi hidup gitu-gitu terus penghasilannya cuman gitu-gitu terus memang membosankan tetapi percaya 10-15 tahun anda akan rasakan perbedaannya nah memang ini harus dimulai sebenarnya sejak dini sejak mungkin usia kalau anda usia 20 tahun sudah punya mindset seperti ini dan anda pegang teguh sampai tua mungkin usia 35 anda sudah bisa pensiun gak perlu capek-capek kerja gak seperti orang lain mulailah sedini mungkin kuncinya pertama disiplin ini harus mengalahkan diri sendiri harus tahan banting karena ini membosankan tetapi membosankan ini akan berbuah manis di akhir hiduplah sederhana atau sesuai dengan kemampuan anda jadi jangan hidup foya-foya jangan hidup ngikutin tren yang gak jelas karena cuma buat anda miskin dan cuma kelihatan keren sehari dua hari doang contoh temannya beli handphone katakan apa Samsung S10 padahal penghasilannya 5 juta ya buat apa akhirnya kan handphone yang gitu-gitu saja tahun depan sudah muncul S11 dan sebagainya jadi gak ada gunanya terus dinikmatinya buat apa dinikmatinya juga untuk nelfon untuk WA untuk internetan ya sama-sama juga jangan jadi orang bodoh ya itu yang ketiga itu tadi jangan terpengaruh gaya hidup orang lain orang lain lihat posting di Instagram makan di di restoran mahal liburan di Bali liburan di Amerika dan sebagainya ya biarin aja mungkin mereka sudah punya kekayaan atau kebebasan finansial ngapain juga harus terpengaruh yang penting kan kalau mereka seperti itu apakah Anda juga merasakan kenikmatannya kan enggak juga terus Anda mau pengen ikut-ikutan ya fungsinya buat apa mending Anda fokus kepada rencana Anda nah intinya sebenarnya itu disiplin hidup apa adanya sederhana jangan boros dan jangan terpengaruh dengan gaya hidup orang lain ya ada restoran ini pengen nicipin ini buka ini buka itu ikut-ikutan akhirnya apa makan hanya harusnya habisnya 100 ribu jadi 500 ribu ya eman 400 ribu Anda bisa investasikan untuk hal yang bermanfaat di masa depan Anda jangan juga berpikir harta itu tidak berguna justru harta itu bisa berguna kalau Anda kaya Anda bisa mewariskan keturunan Anda supaya tidak kehidupan susah dan mendapatkan pendidikan yang layak Anda juga bisa lebih banyak beramal kepada orang yang membutuhkan jadi jangan punya mindset orang kaya itu jahat atau orang kaya itu memuakkan dan sebagainya ya memang beginilah aturannya jadi kita harus kejar dunia dan akhir mungkin itu saja dari saya tidak berpanjang lebar mudah-mudahan kalau memang mengikuti arahan ini saya berharap kita semua bisa bebas finansial tidak jauh-jauh usia 40 sudah pensiun mudah-mudahan itu yang terakhir mungkin saya pesan jangan hutang banyak-banyak jangan terlalu banyak mengambil hutang terlalu pede dan tertawar eh tergiur sorry oleh investasi-investasi yang tidak jelas banyak di luar sana penipu-penipu yang menawarkan investasi investasi dengan imbal hasil yang menurut saya omong kosong atau tidak logis ya saya paham sekali investasi-investasi yang ditawarkan itu seperti per bulan dapat 7% 10% ya itu tidak rasional ya seperti itu jadi anda stick on the plan disiplin diri dan semoga bermanfaat bagi kehidupan anda terima kasih selamat menikmati Terima kasih.